Halo sebat bonsai dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya bonsai gembang ya sebat bonsai di depan saya ada bahan bonsai waru dulu dari turun cangkok saya tanam polybag kemudian saya masukkan ke ground dibawahnya udah saya kasih kataan ya jadi pas naik ground belum saya seleksi akarnya nah ini pas saya tanam udah mulai kelihatan tumbuh udah mulai hidup ya jadi dasarnya untuk penyeleksian akar akarnya kita lihat seperti apa masih acak-acakan ya akarnya ya kita lihat dari sana langsung ke sana seperti apa akarnya ya masih seperti ini ya nanti saya mau sisakan pakai lima saya 5 akar yang saya mau dominankan besar karena ini bahannya seperti ini jadi nanti kita kalau mau seleksi akar lihat lihat atasnya juga jadi alur nutrisi akarnya dibawah itu alurnya jelas ke setang pertama kedua ketiganya jelas seperti ini artinya berarti di sini yang ini artinya sini nanti ini juga sama yang atas sana juga coba kita lihat dulu akarnya seperti apa semuanya dan ini nanti mudah-mudahan menjadi contoh untuk teman-teman sobat bonsai dimanapun anda berada kita tetap belajar ya soalnya saya ini dulu pernah gini juga dan hasilnya sudah ada seperti apa nanti kita teman-teman bisa lihat untuk contohnya yang seperti ini juga program seperti ini kita langsung saja ya untuk kita coba pengerjaannya saya lihat dulu akarnya kita hati-hati ya untuk rekan-rekan kalau pas mau bongkar seperti ini jangan sampai akarnya luka ya karena akan mempengaruhi nanti pertumbuhannya diatas soalnya nanti ini untuk seleksi akar kita pakai nya minim yang kita sisakan tapi yang mau kita dominankan mana nanti disisakan itu aja dan untuk pengurangan pengurangan akar seperti ini tapi misalkan daun-daun diatas jangan ada yang dikurangi sampai ada satupun yang dikurangi biarkan saja kalau bisa daun-daun yang lubang atau daun yang rusak lah itu kita buang saja tidak apa-apa karena itu mempengaruhi nutrisi naik turun soalnya kalau nutrisi tanaman itu bahan kita ada yang berlubang daun berlubang itu biasanya mengganggu perjalanan nutrisi naik turun dia naik terganggu lutang muter dulu baru turun lagi terganggu lutang lagi dia muter lagi jadi enggak enggak perjalanan nutrisinya enggak lancar ya terganggu leh lutang daun seandainya daun juga tidak sehat kuning sekalian di ruang saja pas kita program seperti ini seharusnya akan mengganggu perkembangan juga lihat juga seperti ini yang akarnya ya bahwa kita kita bongkar dari yang sebelah sana ya lihat akarnya yang sebelah sana selamat menikmati yang ini dulu pas penanamannya ini saya juga akan bikin video ya dan di sebelumnya ada di channel saya di channel gonsek gendong pas penanaman pertama kali naik ground sudah saya bikin ini untuk videonya nanti teman-teman bisa lihat seperti apa pas penanaman pertama kalinya untuk bahan saya ini nanti setelah ada pengurangan akar seleksi tapi misalkan ini nanti diangkat ke atas gini ya diangkat ke atas gini terus bawahnya di kasih ghanjar apa-apa pecahan genteng apa-apa yang sederhana saja yang di sekitar kita ada oke coba udah saya bongkar ya ini semuanya udah saya bongkar tinggal pengurangan akar-akar mana yang mau kita pakai ya bisa kita lihat ya akarnya seperti apa masih seperti itu caka cakan kita mau coba untuk seleksi ya ya coba kita langsung saja ya untuk bawa banyeleksian akarnya ya selamat menikmati 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 coba kita lihat dari sebelah sana ya untuk akarnya seperti apa ini jangan takut tidak besar ya untuk akar yang kecil itu nanti besar-besar ya ini tadi saya saya arahkan pakai tali rabia sama akar sebelahnya saya ikat ini nanti kita tetap melakukan pengontrolan ya apabila ada akar baru tumbuh nanti kita buang saja untuk akar yang baru-baru-baru biasanya banyak baru yang tumbuh ya di sekitar-sekitar itu nanti kita buang saja nah ini nanti kenapa saya saya punya kasih akar lima untuk kasih akar lima nanti seandainya sudah dominan besar nanti kita tinggal pres akarnya mempunyai anak cabang akar lagi dan seandainya punya anak cabang akar lagi nanti-nanti sudah rapat ya adanya seperti ini nanti dipres nanti dipres ini mendorongnya sudah dominan dia punya anak cabang akar belahnya juga udah punya anak cabang akar nanti sudah rapat ya kita juga masih menunggu untuk pembesaran dulu bikin karakter batang juga dan kita coba kita lihat ya untuk contohnya yang sudah program akar gini juga ini yang seleksi akar ini mohon maaf sebagai contoh saja ini warwa yang sudah lumayan besar ya akarnya kita lihat kita lihat dari sebelah sana ya ya yang ini dari sebelah sini kita lihat untuk akarnya dan kita coba lihat untuk yang sudah agak besar ya Nah seperti ini ini sudah saya bikin karakter tua ini kakinya ini tinggal melakukan pengepresan buat anak cabang akar juga tapi belum saya lakukan kalau kita lihat kita lihat dari sebelah sana ya kita ya ya seperti ini eh buat bonsai kiranya cukup sekian video dari kami di channel bonsai gempong mohon maaf ini tadi ha ha hujan ya sore terus ini disambung tanggung tanggung waktunya jadi saya sekalian mohon maaf ini di sore sore yang tergantungkan tadi saya cekup sekian dulu dari kami di channel bonsai gempong mudah-mudahan tadi bermanfaat bagi kita semua salam satu hobi salam bukti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati